Hai ini dia menu kita hari ini kawan bandeng gorengnya sambal tomatnya dan ini tumisan sawi hijau tahu dan telur ayo kawan Bagaimana cara Bunda emi membuatnya disimak ya dan saya lanjut makan siang bantengnya dicocol ke sambal tomat enak tumisan sawinya hai kawan-kawanku semuanya kita masak yuk disini aku main goreng banteng ya ayo ditemani yuk bunda emi yuk yang ini ikan bendengnya sudah masak ya kita angkat habis kita angkat lalu kita goreng tahu ini dia tahunya sudah saya masukin dan kita goreng sampai ke kuning-kuningan ya dan dan ini akan kita tumis ya kawan-kawanku ya sawi hijau saya asikkan ya sama batangnya ya karena batangnya agak lama masaknya dulu kita tumis nanti disini ada daun bawang daun seledri ya disini ada ini tadi tahu yang sudah saya goreng dan pakai telur 2 ya dan ini bumbu-bumbunya ada cabai merah cabai rawit bawang putih bawang merah dan ada ebinya ebinya itu maksudnya udang kering ya dan tentunya pakai penyedap rasa nanti ya oke kita haluskan dulu bumbunya ini minyak sudah kita panasin lalu kita masukin bumbu yang kita halusin ya 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 selamat menikmati jadi supaya telurnya tidak amis langsung kita masukin keumbunya itu gitu ya dan kita masukin kayunya sawi kita kasih air sedikit ya kita masukin gula dulu ya penyedap-penyedap rasa gitu kawanku dan juga kita masukin rohiko tetapi nanti juga jangan lupa main cicipin juga ya kalau sudah mau ngangkat ya kita masukin tahunya dan garam kita masukin kita tunggu empuk apanya ya kayu sawinya itu batang sayunya itu ya dan terus nanti dah empuk kita masukin daunnya daunnya gampang sih masak ya ini kayunya sudah empuk ya kayu sawinya kita masukin daunnya dan daun seledri dan juga daun bawangnya dan juga selamat menikmati 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 selamat menikmati